Berikutnya, Bapak Ibu yang dilanasi Allah SWT akan kita bahas materi tentang sholat sunnah duhur. Jadi, sebelum dan setelah sholat duhur itu ada sholat-sholat yang disunahkan untuk kita kerjakan. Dan ini tidak hanya sekedar sholat, tapi memiliki keutamaan dan pahala yang sangat besar di atas Allah SWT. Ada seberapa jumlahnya? Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa sholat sunnah duhur itu ada empat rakaat. Itu dua rakaat sebelum duhur dan dua rakaat setelah sholat duhur. Sebagaimana hadis dari Ibn Umar bahwa dia mengatakan, Yang artinya, dari Ibn Umar beliau mengatakan, saya mengingat dari bagian Nabi SAW 10 rakaat sholat-sholat sunnah itu. Yaitu, dua rakaat sebelum sholat duhur, kemudian dua rakaat lagi setelah sholat duhur, kemudian dua rakaat setelah sholat maghrib di rumahnya, kemudian dua rakaat setelah isyak di rumahnya, dan dua rakaat sebelum sholat subuh atau sholat sunnah panjar. Hadis Soheh, Riwayat Bukhari. Yang kedua, dan seakan hadis dari Al-Mughirah Ibn Sulaiman, yang mengatakan, Saya pernah mendengar Ibn Umar mengatakan, Bahwa, Dari Mughirah Ibn Sulaiman, yang mengatakan, Saya pernah mendengar Ibn Umar berkata, Bahwasannya sholat Rasulullah s.a.w. Tentang sholat sunnah duhur ini, Bapaknya tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum duhur, dan dua rakaat setelah sholat duhur. Kemudian dua rakaat setelah sholat maghrib, dan dua rakaat setelah sholat isyak, dan dua rakaat sebelum sholat subuh. Nah, hampir sama. Yang ayatnya, bersama Ibn Umar semuanya, yang jelas, Al-Mughirah Ibn Sulaiman, sholat sunnah duhur itu ada empat rakaat, yaitu dua sebelum duhur, kemudian dua setelah sholat duhur. Nah, nama ada pula lewat yang lain, yang mengatakan bahwa, sholat sunnah duhurnya ada enam rakaat. Nah, kapan itu? Yaitu, sebelum duhur, itu empat rakaat, dan sholat duhur, dua rakaat. Jadi sebelum sholat duhur, itu sholat empat rakaat, setelah duhur kita sholat, yaitu dua rakaat saja. Nah, hadisnya, dari Abdullah bin Sakit, yang mengatakan, Sa'al Tuhan Issa Ta'an Sholati Rasulillah Sholat Sholat Sholat. Oh, Alat, saya pernah bertanya kepada Ibunda Issa R.A. tentang sholatnya Rasul Sholat Sholat Sholat, berkaitan dengan sholat-sholat ketahuan, sebelum dah sholat-sholat yang dipatukan. Dia menjawab, bahwa Nabi Sholat-sholat itu sholat sebelum duhur, empat rakaat. Wah, senantai ini ibadah, dan setelah sholat duhur, belum cuma sholat dua rakaat. Maka dari sumber ini, ditahami, Nabi sholat empat sebelum duhur, kemudian dua sholat duhur. Lewat, Imam Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Kemudian juga dari Umuh Habibah, Binti Abdi Sofiyar, Anam Nabi, Salasalamah Fara, Nabi Besabda, Mansolah Fiyawmin, Walailatin, Isnafai Asratarok Natan, Bunyalangubaitan, Bilejanak. Jadi Bunyalangubaitan, Bilejanak. Karbahan, Qoblaturi, Warok Natan, Ibah Jaha, Warok Natani, Bahta, Bahta, Maghrib, Warok Natani, Badangisah, Warok Natani, Qoblasolat, Al-Fatri, Rokotul Muji, Waqola, Hasanun Suhaib. Artinya, bahwa sholatnya Nabi Salasalam, dalam sholat huru ini, Murti Muhabibah, bahwasannya, Nabi mengatakan, nah, ia mengatakan, Nabi mengatakan, barang siapa sholat, dalam sehari semalam, sebanyak 12 rokaat, maka akan dibangunkan baginya, rumah di dalam surga, atau istanah dalam surga. Itu 4 roka sebelum huru, kemudian 2 rokaan, setelah sholat huru, kemudian 2 rokaat, Bahtar Maghrib, kemudian 2 rokaat, Bahtar Nisa, dan 2 rokaat, itu sebelum sholat subuh, ini 12. Jadi, yang mengerjakan ini, berarti, 2 rokaat sebelum huru, dan 2 sebelum, setelah sholat huru. janji Allah, kalau komplit 12 tadi, itu diberikan oleh Allah, sebuah bangunan, atau istana di dalam, surganya Allah SWT. Kalau bisa, jangan kita inginkan. Nah, saya ingin diramati Allah SWT, namun juga dari wayat yang lainnya, bahwa, Nabi sholat sebelum, sholat sunah huru itu ada, dalam 4 rokaat, yaitu 2 rokaat sebelum, 4 rokaat sebelum huru, kemudian 4 rokaat lagi setelah sholat, huru. Juga dari muhabibah, yang mengatakan, Olam Rasulullah SAW, Man sholat arbaan qabla tuhri, wa arbaan ba'jaha, kharamallahu lahmallanar, rahu ahmad, wa sabusunan, wa sohaharu ad-dermizi. Dari muhabibah, yang mengatakan, bersabda baginda Rasulullah SAW, badan sepak mengerjakan, sholat 4 rokaat sebelum sholat huru, dan 4 rokaat sholat huru, maka Allah mengharamkan, jangkinnya, di dalam neraka. Allah mengharamkan badannya, berarti Allah mengharamkan badannya, itu dikali di dalam neraka. InsyaAllah akan ditempatkan, dalam surganya Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim, asabusunan, dan kita sehidulah imam, bermu'ziri, ada pahir pilihan. Allah direjakan yang mana? Mau 2 sebelum tuhur, 2 setelah tuhur, ya monggo. Mau melaksanakan, 4 sebelum tuhur, kemudian 2 setelah tuhur, ya monggo. Mau mengerjakan, 4 sebelum tuhur, kemudian 4 setelah tuhur, ya monggo. Ini semuanya diserahkan kepada kita semuanya jelas, ada sholat sunnah yang memiliki pahala yang besar, yang ditanjikan Allah bagi pelakunya, itu sebelum dan setelah tuhur, mau ambil 2-2, kemudian 4-2, mau ambil 4-4, dipun sumanggahakan. InsyaAllah, ini sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirimati Allah s.w.t. Nah, lantas apa keutamaannya? Jadi, apa keutamaan sholat sunnah sebelum dan setelah tuhur? Ada beberapa lima ayat yang dijelaskan tentang keutamaannya. Pertama, hadis dari Abu Ayyub al-Answari. Alasannya, beliau sholat sebelum, apa, sholat 4 rokaat sebelum tuhur, maka dikatakan kepadanya, nampaknya engkau mengerjakan sholat 4 rokaat surum tuhur, dan engkau menjaganya. Dijawak oleh Abu Ayyub al-Answari, bahasannya, karena aku melihat Rasulullah s.w.t. itu mengerjakan seperti itu. Dan aku bertanya pada beliau, Dijawak, Inna hasa'atun tuftahu fih abu'a bussama, Farababtu ayyul fa'ali fihah amali, asal amali sa'am fihah amalun salih. Kemudian lagi, Farababtu ayyul fa'ali fihah amalun salih hu'ah mad, wassana tuhur jayit. Jawaban Nabi, kita ditanya, kenapa Nabi mengerjakan seperti itu? Kata Nabi, sesungguhnya, ini adalah waktu dibukanya pintu-pintu langit. Maka, saya ingin, saya suka, diangkatnya amal-amal soleh pada saat itu. Maka, karena, tuhur ini adalah waktu dibukanya pintu langit, dan diangkat amalun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku suka sholat pada saat pintu langit dibuka, sehingga amal soleh langsung naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fadilat pertama. Yang kedua, dari Aisyah yang mengajakan, Karena Rasulullah s.a.w. La yada'u arba'an qoblal duhri, warok ngata ini, qoblal fadr, ngalatu li khalid, rahmat wal buhori, waru'ya anha anna'u, kaya nanyusa li qoblal duhri arba'an, yudi lufrihin al-qiyam, mayusin lufrihin al-ruhu, wassudud. Bahasanya, Rasulullah s.a.w. tidak pernah meninggalkan sholat empat rokan sebelum duhul, dan dua rokan setelah sholat, dan dua rokan sebelum sholat subuh, dalam keadaan apapun. Jadi, ingat-ingat, Nabi tak pernah meninggalkan sholat empat sebelum duhul, dan dua sebelum subuh, dalam keadaan apapun, kata disini, Ahmad dan Bukhari. Dikutnya dari Aisyah. Kenapa demikian? Alasannya, di Jawa Aisyah tadi itu, an-lahukan sholat kepelenturi arba'an, dan Nabi sholat, sepuluh-puluh itu empat rokan, namun panjang berjirinya. Dan Nabi sangat memperdapus rukuk dan sujudnya. Ini kalau kita mungkin ada waktu yang panjang, sholat di rumah. Namun, juga sekarang di negeri kita ini kan cepat-cepat, kita sholat yang wajar saja. Kalau Nabi kan tidak mungkin ditinggal sama umat, kalau disini kan imam ditinggal umatnya itu banyak ganti imam yang baru. Makanya, jadinya kita, kalau sholat memperpanjang-panjang, nanti ditinggal sama samaah. Kita sholat yang sengan-sengan saja, atau jika ada satu kemungkinan, mau dipanjangkan, itu adalah hak-hak saja, atau benar-benar saja. Nah, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini tentang keutamaan daripada sholat sunnah sebelum dan setelah sholat duhur. Karena itulah Nabi tidak pernah meninggalkan selalu itu sama sekali. Terutama yang sebelum duhur, dan juga sebelum sholat subuh. Sama yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, memang nampaknya hadis-hadis ini ada pertentangan. Ada yang merong dua roka'at, ada kemudian yang mengerjakan empat roka'at. Ini bagaimana? Jelas, saya katakan dari awal adalah kita bisa memilih mana yang kita suka. Dan juga ada pendapat dari Al-Hafid Ibn Hajar yang utama, yaitu melaksanakan dua keadaan. Jadi, kadang sholat dua roka'at, kadang sholat empat roka'at juga boleh. Jadi, kadang kerjakan yang empat, kadang kerjakan yang dua juga boleh. Dan juga bisa dipahami, mungkin Nabi itu sholat sudah di rumah dua roka'at. Kemudian di medjir dua roka'at, maka nampaknya perlu melihatnya adalah dua roka'at. Mungkin seperti itu. Jadi, jahatnya Nabi itu mengerjakan empat roka'at. Cuma yang dua di rumah, yang dua di masjid. Ini nampaknya. Ini analisis daripada para roka'at. Kemudian, berikutnya, bahasanya, kalau memang mengerjakan yang empat roka'at, bagaimana caranya? Empat langsung, empat dua, salam-dua salam? Dikatakan bahwa sholatul, bahwa sholatul yang utama adalah masnah-masah. Jadi, sholat itu adalah masnah-masnah. Dua-dua. Jadi, mengerjakannya dua roka'at salam, dua roka'at salam. Tapi, jika memang kita tidak memungkinkan, itu boleh hukumnya. Nah, mengerjakan langsung empat roka'at, sekali, salam. tapi, yang jelas, bahwa sholat sunah-sulat sudah dikerjakan dengan sholat berleli, panahari, masnah-masnah yang lebih umum. Nah, kata penata Nabi, mengerjakan adalah dua salam, dua salam. Ini, tentang sholat sunah, sebelum, dan sholat-sholat tukur. Nah, ada pertanyaan begini, kalau belum sempat, belum sempat sholat sunah, sebelum tukur, nah, bolehkah dikodok? Ada, di dalam kitab, 3 sunah disebutkan, tentang, mengkodok dua roka'at, sebelum sholat tukur. Dari Aisyah, Nabi SAW mengatakan, bila Nabi tidak mengerjakan empat roka'at, sebelum tukur, maka belum mengerjakannya, setelah sholat tukur. Berarti, sholat sunah, bisa dikodok. Nabi, belum sempat mengerjakan, sebelum tukur, dengan Nabi itu mengerjakannya, setelah sholat, tukur. Bila saja, ada di sini, dikatakan, ada sholat-sholat yang gori. Nah, kemudian, ada dikatakan yang lain, dari sumber, yang lainnya, bahasanya, dari penuh majah, dikatakan oleh, Aisyah, kemudian, karena, karena, selesai sholat-sholat, kita, fadadul al-baq, komplaturi, sholatuna, batarokadana, 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 batarukadari, kalau Nabi ketinggalan, sholat empat, sebelum tukur, yang Nabi itu mengerjakan, setelah sholat sunah, batar tukur yang baruka'at. Yang Nabi itu, belum sempat sholat tukur, sebelum sholat sunah, sebelum tukur, maksudnya, langsung sholat tukur, dan belum sempat sholat sunah, maka Nabi itu, setelah tukur, sholat sunah, batar tukur, berdua ruka'at, kemudian, baru mengerjakan yang empat. Ini kalau, Nabi memang mengerjakan, sholat tukur, cuma dua. Ini keterangan, yang bisa kita ambil, kalau memang, diperkenalkan, mengkondok sholat, sholat yang disunahkan. Kapan mengetuknya? Setelah, sholat wajib, dan sholat sunah, batia yang mengikutinya.